Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Lo guys, hari ini gue bakal nge-review Hongga Sebuah board game yang dipublish oleh Haba Dan didesain oleh Gunter Burkhardt Game dengan tema prasejarah Untuk 2-5 pemain Usia 8 tahun ke atas Durasi mainnya sekitar 45 menit Langsung aja kita lihat yuk Apa aja yang ada di dalam boxnya Ada rulebook dalam 2 bahasa Ya yang ini gue gak tau bahasa apa Dan finally ada bahasa inggris dibaliknya Terus ada sejumlah token-token kayu Ini mamut-mamut Ada juga token-token untuk makanan-makanan kita Dari 5 warna karena ada 5 pemain Ini adalah player boardnya Dia di-carve agak masuk supaya kita bisa taruh token Relay Elegant Ada sejumlah kartu-kartu bulat Ini adalah si Hongga Macan Sabertut yang kita maksud tadi Banyak sekali, bagus kualitasnya Ada kartu-kartu lagi Terus ini namanya papan depo Finally ada game boardnya Itu aja langsung kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, taruh game board dan papan depo ini di tengah area permainan Kocok disk-disk aksi warna abu-abu dan merah secara terpisah Dan taruh membentuk 2 deck tertutup di dekat game board Kocok kartu-kartu barter dan taruh membentuk deck tertutup di spot ini Lalu buka 3 kartu di 3 spot yang tersedia di sebelah atas deck sebagai display Ini adalah kartu-kartu bonus Kocok dan taruh membentuk deck tertutup di spot ini Taruh juga token gading mamut di mamut field ini Dan pound Hongga di kandangnya yang ada di tengah-tengah game board Setiap pemain memilih 1 warna lalu mengambil 1 set Berisi 1 player tray, 1 caveman, 1 scoring marker, dan 6 mamut dari warna tersebut Beserta 1 food marker dari setiap jenis Ikan, beri, jamur, dan air Ambil contoh kita main berdua Kembalikan set-set yang tidak terpakai ke dalam box Taruh player tray di depan kita Dengan keempat food marker di jalur-jalur yang bersesuaian Marker ini menandakan jumlah makanan yang kita miliki Kita memulai permainan dengan 1 ikan, 1 beri, 1 jamur, dan 0 air Jadi posisinya seperti ini Tiap pemain menaruh caveman mereka di step terendah di sacred mountain ini Dan scoring marker mereka di area gua yang merupakan space 0 dari jalur point Taruh mamut para pemain di atas depo Di sini juga tersedia discard pile untuk kartu barter dan kartu bonus Pemain dengan rambut terkeren akan menjadi pemain pertama Atau boleh juga ditentukan secara acak Berikan fire marker ini kepadanya Lalu dimulai dari dia dan berlanjut searah jarum jam Setiap pemain akan bergantian mengambil 1 disc abu-abu dari deck Untuk dipegang di tangan Kita boleh melihat disc kita Tapi jangan kasih lihat pemain lain Setelah selesai Setup akan nampak seperti ini Dan permainan pun siap untuk dimulai Di zaman batu Klan macan saber tooth Tengah mencari pemimpin baru Demi mengejar posisi ini Mari kumpulkan makanan Lakukan barter Beri persembahan kepada dewa Cari mamut Dan yang terutama Rawatlah Hongga Maskot tercinta kita Atur semuanya dengan baik Karena hanya satu di antara kita Yang akan tampil sebagai pemenang pada akhirnya Untuk mempermudah penjelasan Beberapa komponen akan berpindah tempat Atau bahkan dikesampingkan Dan hanya dibawa kembali saat diperlukan saja So bear with me Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde Setiap ronde Dimulai dari pemain pertama Dan berlanjut searah jarum jam Setiap pemain Akan bergantian mengambil giliran Giliran kita dibagi menjadi 4 fase Dimulai dengan fase disc Mainkan disc yang ada di tangan kita Secara terbuka Ke atas salah satu Dari 4 space bulat Yang ada di gameboard ini Kalau ada disc dari giliran sebelumnya disitu Tumpuk disc yang baru ini di atasnya Kita bisa putar-putar discnya Sesuai keinginan kita Tapi saat ditaruh Garis-garis di disc ini Harus sejajar dengan garis-garis Yang ada di gameboard Sehingga ikon-ikon tangan di discnya Jelas mengarah ke area yang spesifik Semakin banyak tangan Yang kita arahkan ke satu area Semakin bagus juga Aksi yang bisa kita lakukan disitu Setelah menaruh disc Kita akan lanjut ke fase 2 Yaitu fase Hongga Jika minimal satu ikon tangan Dari disc yang kita mainkan Mengarah ke kandang Hongga seperti ini Berarti kita memberikan perhatian kepadanya Dan Hongga akan tetap diam di tempat Which is good Berarti kita gak usah kasih dia makanan Seperti yang akan kita lihat nanti Hongga bisa meninggalkan kandangnya Dan mengunjungi pemain lain Jika demikian Kita tetap harus mengecek Apakah ada minimal satu ikon tangan Yang mengarah ke tengah Jika iya Maka Hongga akan tetap diam Dimanapun dia berada Sebaliknya Jika kita tidak mengarahkan tangan Sama sekali ke tengah Maka Hongga akan cemburu Dan segera berpindah Dari manapun berada Ke atas tray kita Terus Kita harus langsung kasih dia makan Hongga akan memakan satu makanan Dari baris teratas di tray kita Yaitu satu ikan Setiap kali kita kehilangan Atau memakai makanan Mundurkan marker Di jalur yang bersesuaian Kalau kita tidak memiliki ikan Saat Hongga mau memakan sesuatu Dia akan lanjut ke jalur di bawahnya Yang ada sesuatu Dalam contoh ini beri Kalau kita juga gak punya beri Ya lanjut ke jalur-jalur di bawahnya Kalau kita tidak memiliki makanan sama sekali Hongga akan memakan satu mamut Dari tray kita Kalau ada Dikembalikan ke depo Kalau kita tidak memiliki mamut juga Ya kita gak kehilangan apa-apa Jika di awal fase ini Hongga masih ada di tray kita Dari giliran sebelumnya Maka sekalipun kita mengarahkan Icon tangan ke area tengah Kita tetap harus kasih dia makan Mengikuti aturan tadi Karena technically Dia masih disini Jadi kalau Hongga ada sama kita Kita gak perlu arahkan tangan ke tengah Karena gak guna Dia cuma bakal pindah ke pemain lain Yang tidak mengarahkan tangan ke tengah Di giliran mereka Lebih baik tangannya kita arahkan Ke area lain yang lebih bagus Entah Hongga bergerak atau tidak Kini kita akan masuk ke fase 3 Yaitu fase aksi Kita hanya bisa melakukan aksi Di area-area yang ditunjuk oleh Icon-icon tangan Pada disk yang kita mainkan saja Disk-disk yang lain Tidak akan mempengaruhinya Kita bisa melakukan aksi-aksi ini Sesuai urutan yang kita mau Yuk kita bahas area-area ini Satu persatu Di danau Kita akan memancing Dan mendapatkan satu ikan Untuk setiap tangan Yang kita arahkan ke sini Di contoh ini Kita akan mendapatkan dua ikan Setiap kali dapat makanan Majukan food marker Di jalur yang bersesuaian Di tray kita Di mata air Kita mendapatkan satu air Untuk setiap tangan Yang kita arahkan ke sini Hal yang sama berlaku Untuk dua area ini Kita akan mendapatkan Makanan yang bersesuaian Sebanyak tangan Yang kita arahkan ke area itu Kita mendapatkan beri Dari pohon beri Dan jamur Dari ladang jamur Kita hanya bisa memiliki Maksimal 10 makanan saja Dari setiap jenis Kelebihan yang didapat Akan terbuang Untuk setiap tangan Yang kita arahkan Ke sacred mountain Majukan caveman kita Di situ Satu step ke atas Di contoh ini Kita bakal maju Dua step Let's say Ini udah di tengah-tengah Permainan Dan kondisinya Seperti ini Jika kita berhasil Mencapai puncak Kita harus stop Dan abaikan Kelebihan stepnya Lalu Kita akan segera Mendapatkan 5 poin Seperti tertera Di stepnya Dan semua Pemain lain Juga akan mendapatkan Sejumlah poin Seperti yang tertera Di step Tempat caveman mereka Berada saat itu Setiap kali mendapatkan Poin Segera track Dengan memajukan Marker kita Di jalur poin Di contoh ini Kita dapat 5 poin Dan pemain biru Mendapatkan 1 poin Setelah itu Kembalikan caveman Semua pemain Ke step Terendah lagi Untuk setiap tangan Yang kita arahkan Ke mammoth field Kita bisa membayar 1 ikan 1 jamur Dan 1 beri Untuk mengambil 1 mamut kita Dari depo Dan ditaruh Di spot pertama ini Kalau udah ada Mamut disitu Segera majukan Ke spot berikutnya Intinya Mamut baru Harus selalu Ditaruh Di spot pertama Contoh Gue ngarahin 2 ikon tangan Kesini Berarti Gue bisa bayar 2 ikan 2 beri Dan 2 jamur Untuk menaruh 2 mamut gua Dari depo Ke mammoth field Yang pertama Ditaruh disini Terus yang kedua Datang Menggeser yang pertama Ke spot berikutnya Sehingga Jadi seperti ini Info penting Kalau mau Kita bisa membayar Dan menaruh Mamut lebih sedikit Dari yang seharusnya Atau bahkan Gak sama sekali Ini juga berlaku Di semua area Kita tidak wajib Melakukan aksinya Semakin lama Semakin banyak mamut Akan bermunculan disini Hingga di satu titik Kawanan ini Akan mencapai Kapasitas maksimal Ditandai dengan Jumlah titik Di spot spot ini Tergantung jumlah pemain Kalau main berdua Atau bertiga Seperti bisa dilihat disini Kapasitas maksimalnya Adalah Tiga mamut Empat mamut Kalau main berempat Dan lima mamut Kalau main berlima Jika kita menambahkan mamut Dan itu membuat Kawanan melebihi Kapasitas Maka mamut yang paling Ujung Maksudnya yang paling tua Akan tergusur Dan berpindah Ke atas tray Milik pemain yang Bersesuaian Supaya ada tempat Untuk mamut yang baru Anyway Setiap kali terjadi Perubahan populasi Di mamut field Segera cek Jika kita adalah Pemilik mamut Terbanyak disini Ambil gading mamut Entah dari mamut field Atau dari pemain lain Dan taruh di atas tray kita Kita akan lihat Fungsi token ini nanti Kalau seri Pemain seri Yang mamutnya Paling awal di barisan Yang akan mendapatkan gadingnya Lanjut ke area berikutnya Untuk setiap tangan Yang kita arahkan Ke area ini Kita bisa menyelesaikan Satu kartu barter Yang ada di display Dengan membayar Sejumlah makanan Seperti tertera Di bagian bawah kartunya Ambil contoh Untuk menyelesaikan Kartu barter ini Kita harus membayar Dua ikan Lalu Kita segera mendapatkan Poin Yang tertera Di pojok kiri Atas kartunya Di contoh ini Tiga poin Setelah itu Diskut kartu barternya Secara terbuka Di spot yang tersedia Di depo Ingat Kita bisa menyelesaikan Sejumlah kartu barter Sesuai jumlah Icon tangan Yang kita arahkan Kesini Dan display Tidak segera Direfill Saat ini terjadi Beberapa kartu barter Memerlukan mamot Dan itu Bisa diambil Dari tray kita Atau dari Mammoth Field Dikembalikan ke depo Jangan lupa Untuk mengecek Kepemilikan gading Saat ini terjadi Finally Untuk setiap tangan Yang kita arahkan Ke area ini Ambil Satu kartu bonus Dari deck Di contoh ini Kita akan mengambil Dua kartu Setelah melihatnya Taruh secara tertutup Di sebelah kiri Tray kita Kita melakukan ini Karena kartu bonus Yang baru didapat Di giliran ini Tidak bisa langsung Dipakai Jika deck Kartu bonus Habis Segera Kocok ulang Discard pile Yang ada disini Untuk membentuk Deck baru Let's say Kita udah punya Kartu bonus Dari giliran sebelumnya Kapanpun di fase Aksi ini Entah sebelum Sesudah Atau di antara Aksi-aksi area Kita bisa memainkan Maksimal Dua kartu bonus Dari tangan kita Saat dimainkan Taruh kartunya Di slot yang tersedia Di sebelah bawah tray kita Dan aktifkan efeknya Ini membantu kita Mengingat Sudah berapa banyak Kartu bonus Yang kita mainkan Di giliran ini Gue gak bakal Bahas efek-efek Kartu bonus Satu persatu Penjelasan detailnya Bisa kalian baca Di rulebook ini Info tambahan Seperti tertera disini Setiap kali kita Mau memakai makanan Untuk apapun juga Kita selalu bisa Mengubah dua air Menjadi satu Makanan lain Pilihan kita Dan selama memiliki Cukup air Kita bisa melakukan Konversi ini Berulang kali Back to gameplay Setelah melakukan Aksi-aksi Di area yang ditunjuk Oleh ikon tangan Di disk kita Plus mungkin Mainin kartu bonus Kita akan masuk Ke fase 4 Yaitu Fase cleanup First of all Jika diperlukan Refill display Dengan kartu baru Dari deck Sehingga Kembali ada Tiga kartu barter Di sini Kalau deck kartu barter habis Segera kocok Ulang disk card Palnya yang ada Di sini Untuk membentuk Deck baru Next Disk card semua Kartu bonus Yang kita mainkan Ke spot yang tersedia Lalu Ambil kartu bonus Yang tadi kita dapatkan Kalau ada Untuk dipegang di tangan Kita bisa punya Sebanyak apapun Kartu bonus Dan ini Sudah bisa dimainkan Di giliran berikutnya Finally Ambil satu Disk abu-abu Dari deck Untuk dipegang di tangan Tapi Kalau kita memiliki Gading mamut Instead of Mengambil yang abu-abu Kita akan mengambil Satu disk warna merah Yang bersimbol Gading ini Seperti yang bisa Kalian lihat Selalu ada Total Empat ikon tangan Di setiap Disk abu-abu Sedangkan di Disk merah Totalnya Ada lima ikon Jadi kita bisa Melakukan sesuatu Yang lebih bagus Dengan disk merah Anyway Jika deck disk Aksi ada yang habis Kumpulkan Disk-disk Dari warna Yang bersesuaian Di gameboard Dan kocok ulang Untuk membentuk Deck baru Setelah mengambil disk Entah abu-abu Atau merah Giliran kita pun selesai Dan pemain berikutnya Boleh mengambil giliran Satu ronde berakhir Saat setiap pemain Sudah mendapatkan Giliran satu kali Lalu Ronde baru pun Siap dimulai Dengan alur yang sama Status pemain pertama Yang ditandai dengan Fire marker ini Tidak akan berubah Ronde demi ronde Akan terus berlangsung Hingga satu pemain Berhasil mencapai Atau melewati Sejumlah poin tertentu Tergantung jumlah pemain Ditandai oleh Titik-titik Di jalur poin ini 30 poin Kalau main Berempat atau berlima 35 poin Kalau main bertiga Dan 40 poin Kalau main berdua Saat ini terjadi Selesaikan ronde Yang tengah berlangsung Supaya setiap pemain Mendapatkan jumlah Giliran yang sama Setelah itu Pemain yang memiliki Poin terbanyak Akan menjadi pemenangnya Kalau seri Yang punya sisa makanan Lebih banyak di trainnya Yang menang Kalau masih seri juga Menang bareng deh Dan itulah semua hal Yang perlu kalian ketahui Tentang Hongga Kalau sampai kalian ada yang bingung Rules yang kurang jelas Kalian boleh post di komen di bawah Gue bakal jelasin semaksimal mungkin Ya kiranya video ini Bisa membantu Dan menghibur kalian Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya